Nah, saya akan mengawalnya dengan suatu pernyataan, kalau tidak setuju boleh ditulis di kolom chat, bahwa sebagian besar dari kita itu suka suatu cerita, entah apa itu ceritanya. Nah, makanya kita sering dengar kalau ada teman curhat, kita senang. Sedangkan kalau ada gosip, kita berusaha ingin tahu entah bagaimana caranya untuk tahu tentang gosip itu. Itu by nature. Sebagian besar dari kita suka cerita dalam bentuk novel, cerita bersambung, atau film, bahkan film drama Korea yang berseri-seri itu kita ikuti. Dan kita mempunyai suatu kesamaan apapun genre sastranya, apapun bentuk genre filmnya, kita mempunyai suatu kesamaan kalau cerita itu secara khusus bersambung, kalau tidak pun kita juga tetap mempunyai sikap yang sama. Kita ingin tahu buru-buru endingnya itu seperti apa. Ending dari cerita. Bagaimana kalau cerita bersambung itu, suruh nunggu minggu depannya lagi. Kisah selanjutnya gimana? Apalagi kalau pas dalam plot yang kita dengarkan itu sedang sesuatu yang tegang. Apa yang akan terjadi dengan tokoh utamanya? Apa yang akan terjadi dengan tokoh antagonis yang jahat begitu? Kita sedang ingin tahu. Kalau zaman saya dulu, apalagi media belum seperti sekarang, kita nungguin TV seminggu sekali untuk acara yang bersambung. Wow, itu sangat ditunggu-tunggu. Kalau cerita di koran, kita nungguin penerbitan berikutnya, supaya dengar ceritanya kemarin di mana, kelanjutannya bagaimana. Nah, kalau sekarang lebih mudah karena sekarang ada player, kita bisa drag ke akhir filmnya, oke akhirnya begini. Sehingga kita tidak penasaran, meskipun kita juga ingin tahu detailnya. Tapi itu adalah suatu sikap yang saya katakan itu by nature. Manusia ingin tahu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena memang ada kekekalan diri Allah yang diberikan kepada kita. Maka tentang akhir zaman pun kita juga kepo gitu ya, tentang akhir zaman gitu. Nah, ketika berbicara tentang akhir zaman, atau di dalam bahasa Yunannya ton iskaton gitu, maka kalau ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman itu namanya iskatologi. Nah, ketika kita berbicara tentang iskatologi, banyak aspek yang bisa kita pelajari. Bisa berbicara tentang kehidupan setelah kematian, itu yang akan kalian bahas minggu yang akan datang. Bisa berbicara tentang kerajaan seribu tahun saja, bisa berbicara tentang 666 atau antikristus, bisa bicara antara surga dan neraka itu seperti apa. Bisa berbicara tentang kitab wahyu secara keseluruhan gitu ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun hari ini, atau siang hari ini kita akan membahas apakah akhir zaman itu sesuatu yang pasti, atau merupakan suatu kepastian. Nah, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, tolong dibedakan tentang akhir zaman dan zaman akhir. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, itu dikaitkan di dalam iman Kristen, yaitu waktu di mana zaman itu berakhir. Dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kedatangan kembali Tuhan Yesus, atau sering juga disebut sebagai second coming. Ya, itu kedatangan Tuhan Yesus. Dan kedatangan tokoh Tuhan Yesus itu di dalam kekristenan itu tidak unik miliknya kekristenan. Misalnya Hindu juga pada akhir zaman nanti akan hadir, yaitu avatar dari Wisnu. Wisnu itu nama dewa yang selalu berinkarnasi begitu, di dalam tokoh yang namanya, yang pribadi yang namanya avatar. Nah, avatar-avatar itu silih berganti. Nah, nanti di terakhir, avatar yang ke-10 atau avatar yang terakhir yang namanya avatar-kalki, itu datang pada akhir zaman. Jadi kalau avatar-kalki sudah datang, zaman akan segera berakhir. Nah, Buddha juga begitu. Dari ribuan Buddha yang pernah terlahir, salah satunya yang terkenal adalah Buddha Gautama, Karena nanti di akhir zaman ada Buddha yang terakhir namanya Buddha Maitreya. Yang kalau kehadirannya menandakan zaman segera berakhir. Kalau di Islam ada yang namanya Imam Mahdi. Kalau di budaya Jawa ada yang namanya Ratu Adil. Itu adalah akhir zaman. Dan, kalau yang disebut zaman akhir, itu harus dibedakan, adalah selang rentang waktu dari kedatangan Tuhan Yesus pada kali pertama atau inkarnasi, sampai kepada kedatangannya kembali, kali kedua yang disebut akhir zaman. Nah, ketika kita berbicara, kalau kita ingin belajar tentang akhir zaman, Jangan berpikir hanya ada di kitab wahyu saja. Inilah adalah teks-teks yang ada di dalam akitab kita yang berbicara tentang apokaliptik, atau berbicara hal yang tersembunyi tentang akhir zaman itu. Nah, karena tema kita tidak akan membahas cakupan yang begitu luas, saya akan mengawalinya dengan membaca dua bagian dari alkitab. Yang pertama adalah kisah Rasul Pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, akan kenaikannya ke surga di Bukit Jaitun, para murid masih penasaran, dan bertanya. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, yaitu para murid dan beberapa orang lain tentunya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang detapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pertanyaan khas orang Yahudi atau orang Israel, karena orang Israel percaya, pada akhir zaman akan hadir seorang Mesias yang akan membebaskan Israel dari perbudakan. Nah, sayangnya mereka percaya Mesias itu adalah Mesias politik saja, yaitu yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Waktu itu. Nah, ketika Yesus hadir sebagai Mesias yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa, maka mereka tidak menangkap. Dan kalau mereka mengatakan membebaskan Israel dari perbudakan Romawi, sekarang sudah, harusnya sudah datang bukan? Karena sudah tidak diperbudak oleh Romawi. Nah, para murid menanyakan hal itu waktu itu. Dan itu artinya berbicara tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tidak penting kamu bicara hal itu. Tetapi ada yang penting, yaitu ketika kamu menerima kuasa, roh kudus turun atas kamu, kamu menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ini yang penting. Jadi ada sikap manusia yang pertama, yang eager banget, pengen segera tahu kapan akhir zaman itu. Kapan pemulihan itu? Itu kelompok yang pertama. Ada kelompok yang lain yang merupakan ekstrim atau kutub yang bertentangan dengan yang pertama, yaitu kutub, kalau ini eager, ini apatis. Misalnya di 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat tiga, dan ayatnya yang keempat. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek, dan ejekan-ejekannya itu. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa napsunya. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapak-Bapak lelur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi diceritakan, pada zaman akhir, periode Tuhan Yesus datang berinkarnasi, sampai Yesus datang kedua kalinya, itu zaman akhir, akan data pengejek-pengejek yang mengatakan, mana kedatangannya? Sejak Bapak lelur ngomongnya begitu, tapi sekarang masih ada saja. Jadi jangan ngarepin, tidak ada itu. seolah-olah apatis, seolah-olah menghina tentang janji akan akhir jaman. Yang pertama tadi antusias, yang kedua ini adalah apatis. Yang pertama itu dengan iker, yang kedua ini dengan ignoran sikapnya. Menghina akan janji itu. Nah, akan saya berikan contoh, kedua-duanya ini mempunyai dampak yang tidak baik. Sikap ini adalah sikap yang tidak baik. Kelompok yang iker banget, sudah menghitung-hitung ramal-ramal, mereka biasanya tersesat, di dalam pengharapannya, dan eagernessnya tadi. Sambil contoh saja tahun 2003, yang ada di Indonesia yang cukup heboh, yang dipelopori oleh pendeta Mangapin Sibuya, yang ada bikin gereja di Bandung. Di dalam ajarannya, bahwa ajaran Mangapin Sibuya ini adalah yang paling benar. Merupakan inti kekristenan. Dan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Mangapin Sibuya ini dianggap palsu. Bahkan pendeta-pendeta yang melentang dia, ajarannya dianggap sebagai nabi-nabi palsu, seperti yang dinubuatkan di dalam surat Petrus yang barusan kita baca tadi. Dan salah satu ajaran dia yang sangat menghiburkan, adalah dia meramalkan bahwa kiamat, atau kedatangan Tuhan Yesus itu akan datang pada tanggal 10 November 2003. Pengikutnya ada yang dari Medan sampai Papua. Banyak sekali. Dan orang-orang yang mudah diumbang-umbingkan seperti ini, menjual hartanya, dia enggak peduli lagi dengan kehidupan sekarang. Pokoknya nyambut kedatangan Yesus nanti tanggal 2003. Buat apa? Punya tanah, punya apa, toh kita tinggal. Kita akan pergi ke surga. Apakah benar surga itu ada di luar sana? Saya bisa membahas hal lain lagi. Minggu yang lalu saya sedang mengadakan talk dengan teman, apakah surga dan neraka itu ada? Nah, ketika orang mulai berpikir yang sekarang itu enggak penting, karena ajaran ini, akhirnya semua hartanya dijual, anaknya enggak sekolah, enggak kerja lagi, semuanya duitnya cuma dihabisin sampai nunggu tanggal 10. Dan kebetul, tanggal 10, bulan November 2003, datang. Tapi yang datang bukan Tuhan Yesus, melainkan polisi di Bandung, di Balendah. Menggerebek gerakan ini, dan akhirnya pendeta Mangapin Sibwea dicatuhi hukuman untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Dan yang dirugikan, dikasiankan orang-orang yang datang dari NTT, Papua, dengan segala kelemahan ekonominya, harus pulang kembali. Dan saya enggak tahu nasibnya mereka sekarang yang sudah kehilangan semuanya. Itulah dampak dari pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggungjawab tadi. Nah, biasanya sikap-sikap tadi, sikap-sikap yang pertama tadi yang eager, atau sikap yang kedua, seperti yang meremehkan, apa itu tidak akan terjadi, itu semata-mata dipengaruhi oleh pemahaman teologi yang mereka percaya. Bahkan salah seorang teolog terkenal, berani mengatakan bahwa Yesus itu salah tafsir terhadap akhir jaman. Ini terlalu berani ketika dia membaca misalnya Matius pasal 24, ya 34. Yang Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Memang Matius pasal 24 berbicara tentang akhir jaman, tetapi penafsirannya harus ditafsir secara hati-hati. Jangan sampai meremehkan, sampai mengatakan Yesus salah duga terhadap akhir jaman. Sekali lagi, sikap, perilaku, tindakan dari orang-orang tadi sangat dipengaruhi oleh ajaran yang dia percaya. Secara khusus, pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran dengan apa yang disebut dengan milenium atau kerajaan seribu tahun. Kata milenium atau seribu tahun, itu di dalam Alkitab tidak terlalu banyak sebetulnya, tetapi ini menjadi begitu populer di kalangan tertentu. itu hanya terdapat di luar wahyu, itu hanya di Masmur 90 ayat 4, di mana Musa di dalam doanya, dikatakan sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin. Ini tidak berbicara tentang kerajaan, ini hanya berbicara bahwa Allah itu kekal dan manusia itu fana. Jadi kata seribu tahun itu identik sesuatu yang lama, sesuatu yang genap, begitu. Nah, misalnya juga pengkotbah 6 ayat 6 dikatakan biarpun hidup hidup, biarpun dia hidup dua kali seribu tahun, artinya hidup begitu lama, kalau tidak menikmati kesenangan bukanlah segala sesuatu yang kalau tidak menikmati kesenangan apa gunanya? Dengan kata lain ketika orang berbicara seribu tahun, tidak berbicara angka seribu. Emang ada yang umurnya dua ribu tahun yang dikatakan biarpun dia hidup dua kali seribu tahun? Jadi kata seribu ini tidak serta-merta berbicara tentang angka. Dan di 2 Petrus 3 ayat 8 itu berbicara hal yang sama, tapi nanti saya bahas sebagian akhir dari kotbah saya. Namun sebelumnya saya akan membahas dari Wahyu Pasal 20 ayat yang pertama yang tidak ayatnya yang ke-6 ataupun ayatnya yang ke-7 yang kira-kira isinya demikian. Lalu aku melihat seorang malekat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga siluar tua itu yaitu Iblis dan Satan dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Iblis diikat seribu tahun lamanya di situ ditulis. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut dan mematrekannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahtar dan orang-orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyebah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus seribu tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Itilah kebangkitan pertama. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah berbicara seribu tahun seribu tahun seribu tahun maka orang terpecah di dalam tiga pengelompokan pemahaman tentang akhir jaman tentang seribu tahun tadi. Ada tiga kelompok yang percaya tentang angka kerajaan seribu tahun lagi. Kelompok yang pertama namanya Premil kelompok yang kedua Postmil kelompok yang ketiga namanya Amil. Ini berdasarkan pemahaman mereka apakah kerajaan seribu tahun itu sudah datang atau masih akan datang atau tidak akan pernah datang. Begitu. Nah tiga kelompok inilah yang akan kita bahas secara singkat bagaimana pemahaman mereka dan itu mempengaruhi. yang pertama tadi adalah Premil. Kalau kalian lihat di Premil di sini di tengah-tengah itu ada kerajaan seribu tahun ada milenium ada logo Yahudi. Nah di situ dikatakan yang pertama ada Church Age yaitu dari sekarang ini era gereja dan nanti ada masa sebelum kerajaan seribu tahun selama tujuh tahun itu akan ada penganiayaan ya tiga kali dua kali tiga setengah masa atau dua kali tiga setengah tahun masing-masing. Nah pada masa ini Yesus akan datang mengangkat umatnya. karena kedatangan Yesus itu terjadi sebelum kerajaan seribu tahun jadi setelah Yesus mengangkat umatnya terus ada penganean di bumi Yesus turun kembali beserta umatnya sesuai kebacaan tadi secara literal mendidikan kerajaan seribu tahun dan memerintah bersama umatnya. Itu yang disebut seribu kerajaan seribu tahun. Nah ketika pengangkatan atau kedatangan Yesus terjadi sebelum kerajaan seribu tahun maka disebut premil kedatangannya sebelum seribu tahun. Nah dari kelompok ini pun juga terpecah-pecah pemahamannya. Ada yang pengangkatannya itu sebelum sebelum tribulasi. Jadi Yesus datang terus umatnya diangkat baru terjadi kesengsaraan besar, penganiayaan besar karena antikristus. Gitu ya. Nah kalau yang diangkat sebelum penganiayaan antikristus tadi kan katanya tadi Epis dilepas sementara waktu kan gitu ya kan untuk menganiaya umat. Nah kalau diangkat sebelum penganiayaan namanya pre-tribulation. sedangkan kalau ini semua mengalami aniaya, gereja mengalami aniaya yang setia baru diangkat makanya diangkat setelah tribulation namanya post-tribulation. Ada yang mengalami tiga setengah tahun mengalami tribulasi sudah masuk ujian diangkat supaya enggak menderita yang lebih keras lagi. itu namanya mid-tribulation. Nah kelompok ini intinya percaya bahwa Yesus datang sebelum kerajaan seribu tahun. Nah ini pun masih ada kelompok lagi antara yang apa namanya premil dispensasional dan premil historis. Premil dispensasional kata dispensasi merujuk kepada bangsa Israel bahwa ada 144.000 orang Israel yang diselamatkan. Nah tetapi umumnya premil ini menggunakan tafsiran yang sifatnya harafiah. Ya seperti itu kalau seribu tahun ya seribu tahun. Coba tapi saya mengajak kita tadi saya sempat membaca di Wahyu 20 tadi. lalu aku melihat malekat besar turun dari surga memegang anak kunci dan jurang maut dan rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis satan dan mengikatnya. Jadi setelah tribulasi langsung iblis itu diikat. Saya mau tanya iblis itu roh atau fisik? Pasit jawabnya roh. Nah kalau roh kok bisa dirantai? Ya enggak mungkin itu bersifat literal. Berarti itu bersifat simbolis enggak mungkin literal. Maka kalau kata dirantai namanya roh itu dibatasi kekuasaannya. Misalnya begitu. Nah nanti saya akan tunjukkan kelemahan pandangan ini. Selanjutnya kelompok yang kedua adalah yang namanya posmil. Jadi posmil percaya kerajaan seribu tahun sudah datang. Yaitu saat Tuhan Yesus hadir pertama. Nanti saya akan bahas di amil ini. Karena ada koreksi dari posmil oleh amil. Tetapi posisinya sama bahwa Yesus sudah datang pada kali pertama. Karena seribu tahun belum datang maka pos karena kedatangan Yesus yang kedua itu kedatangannya setelah seribu tahun. Karena Yesus datang kan kerajaan seribu tahun sudah ada secara rohani. Nah ketika kerajaan seribu tahun sudah datang. Ketika Yesus datang kedua kali setelah seribu tahun maka namanya apa? Setelah seribu tahun posmil. Karena milunium itu seribu tahun. Nah tetapi pandangan posmil yang unik adalah ketika kedatangan Yesus sampai sekarang maka kekristenan itu dunia itu makin membaik karena nilai-nilai kekristenan yang diterapkan. Tetapi melihat fakta bahwa sampai sekarang bukannya keadaan dunia makin baik tetapi semakin memburuk rasa-rasanya pandangan posmil tidak valid dan makin ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Dan yang ketiga yang merupakan koreksi dari posmil dan berlawanan dari premil adalah apa yang disebut amil. Nah amil percaya bahwa Yesus kerajaan seribu tahun itu telah datang bersama-sama dengan kedatangan Kristus yang pertama. itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Itu ditandai oleh apa saja banyak bukti yang mengatakan hal itu. Nanti saya akan bahas ketika menimbang ketiganya. Tetapi yang jelas amil percaya bahwa kerajaan seribu tahun telah hadir bersama-sama dengan kedatangan Yesus. Nanti saya akan beli bukti. dan saat ini adalah masa seribu tahun itu. Dan tribulasi atau kesengsaraan itu sudah terjadi sejak gereja yang mula-mula. Sekarang sedang terjadi dan besok akan terus terjadi makin lama makin meningkat sampai akhirnya kedatangan Kristus yang kedua. Itu adalah kepercayaan amil. Disebut amil karena dia adalah tidak mentingkan itu milenium. Milenium telah datang. Milenium itu bersifat rohani maupun juga bersifat fisikal. Nanti saya akan buktikan. Nah dari paparan saya maka ada yang percaya bahwa kerajaan seribu tahun itu sudah datang yaitu amil maupun posmil. Namun ada yang percaya baru akan datang itu premil. Saya masih nunggu-nunggu. Ada yang percaya bahwa kerajaan itu atau surga itu adalah real. Yaitu yang percaya premil dan amil. Posmil tadi ingat. Posmil itu yang disebut surga adalah bumi ini yang makin lama makin baik. itu posmil. Maka premil dan amil berbagi pandangan bahwa surga yang kesemporannya itu akan datang. Ada yang percaya bahwa tribulasi telah dialami. Ada yang percaya bahwa tribulasi belum. Ada yang percaya bahwa tribulasi sudah dialami dan akan tetap dialami sampai kesudahannya. itu amil. Namun semua percaya tiga-tiganya percaya bahwa Allah Kristus pasti datang satu saat akan menghakimi dan satu saat akan memberi reward bagi umat tebusannya. Itulah tafsiran masing-masing tradisi dan itu akan berdampak. maka yang premil misalnya sibuk kapan datangnya. Kalau amil sudah datang dan saya terus berharap kepenuhannya. Post mil sudah datang dan tidak perlu berharap lagi. Ini seribu tahun. Dari situ kita akan melihat sikap-sikap orangnya. Post mil sikapnya tidak terlalu memikirkan masa depan yang penting hidup sekarang. premil lebih fokus ke depan sekarang tidak terlalu penting. Itu hanya buat sarana saja. Amil sekarang aku harus hidup seperti hidup di surga karena memang seribu tahun sudah datang namun aku juga harus menyempurnakan diriku untuk yang lebih sempurna datang. Saya akan memberi penjelasan posisi saya. Ya, posisi saya adalah Amil dan inilah alasan-alasan saya. Kitab Wahyu menggunakan bahasa simbolis. Maka tentang kerajaan seribu tahun atau milenium itu juga simbolis. Misalnya nanti kalau kita baca Kitab Wahyu pasal yang pertama Tuhan Yesus dilukiskan mukanya seperti sinar matahari sahayanya matahari seperti tembaga yang baru dibakar tangannya dadanya mengkilap dari mulutnya keluar pedang itu ya itu firman. Kalau kamu bayangin Yesus itu literal seperti itu menakutkan. Maka ditafsir itu secara simbolis ketika pedang keluar dari mulutnya itu adalah firman yang keluar dari mulutnya. Mukanya mengkilap sebagai tembaga seperti cahaya matahari kemuliaan yang kita pun gak mampu memandangnya. Itulah kira-kira bentuk simbolis. Dan di dalam Matius pasal 12 ayat 28 Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah datang. Matius juga Lukas 17 ayat 20 sampai 21 ketika iblis ditaklukkan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Dari situlah membuktikan bahwa salah satu tanda iblis diikat itu bentuknya simbolis yaitu ketika pengusiran setan pelepasan dari kuasa setan terjadi sejak zaman Yesus. Kamu baca di perjanjian lama enggak banyak cerita itu. Tetapi pada era Tuhan Yesus datang itulah tafsiran simbolis bahwa iblis diikat sementara waktu setelah diikat sementara waktu nanti akan dilepas lagi sementara waktu juga. Jadi kuasa iblis sudah di batasi nah terus berbicara contoh yang lain misalnya penggunaan kata tahta di wahyu 20 ayat 4 yang saya baca tadi misalnya ya kata tahta di kata wahyu itu ya kalau tadi bertahta di kerajaan seribu tahun dikatakan bahwa kita disebutkan kata tahta itu disebutkan di kitab wahyu 47 kali dan kalau 47 kali itu semuanya berbicara di sorga ya semuanya berbicara di sorga kecuali dua kali disebutkan di wahyu 2 ayat 13 dan wahyu 13 ayat 2 2 13 13 2 itu adalah disebutkan tahta iblis dan tahta binatang itu adanya di bumi maka kalau tahta itu dilukiskan itu terjadi di bumi tidak seperti kata 47 yang lain maka itu hanya untuk iblis dan binatang yang ada Nabi palsu tadi ya dan ingat ketika Amil percaya bahwa kerajaan sudah datang melalui kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu mari kita melihat misalnya ketika Yohanes membatis memprokamiskan dengan Tuhan Yesus ya Matius 3 ayat 2 dikatakan Yesus memberitakan injil kerajaan Allah Yohanes mencatat tentang Tuhan Yesus Matius 4 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah sudah dekat Matius 4 ayat 23 mengatakan Yesus memberitakan injil kerajaan Allah Matius 12 ayat 28 mengatakan aku mengusir jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu datang artinya proses menuju kesempurnaannya di ayat 23 Matius 12 dikatakan Tuhan Yesus mengilustrasikan ketika dia mengalahkan iblis dengan mengatakan sebagai perampok merampok iblis dengan cara mengikatnya untuk melepaskan tawanan iblis menjadi bebas dan saya membukti dari Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21 atas pertanyaan orang-orang farisi diewa yang bertanya apabila kerajaan akan datang Yesus menjawab katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia dari sini atau ia dari sana sebab sungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu jadi kerajaan seribu tahun bagi amil sudah datang sejak kedatangan Kristus yang pertama posmil percaya bahwa bumi inilah kerajaan yang dimaksud dan tidak perlu menunggu surga lagi bumi akan semakin baik nyatanya tidak maka posmil gagal di dalam tafsirannya ini pertimbangan pertimbangan mengapa saya percaya kepada ajaran pandangan amil dan melihat fakta-fakta ini saya melihat bahwa tafsiran amil lebih koheren terhadap seluruh kitab suci secara khusus adalah injil dengan amil maka kita hidup lebih bertanggung jawab bumi inilah yang Tuhan berikan inilah kerajaan Allah inilah kerajaan seribu tahun dan nanti menuju kesempurnaannya seperti ditulis di kitab wahyu pasal yang ke-21 ke-Yerusalem baru turun dari surga dan Allah akan diam di tengah-tengah umatnya dengan demikian kita sekarang ini sudah hidup di dalam kerajaan Allah maka hidup kita harus sebagai warga kerajaan Allah Yesus Allah Raja di dalam hidup kita dan kita bertanggung jawab atas kehidupan ini dan kita membuat kita juga dengan pandangan amil lebih waspada karena masa tribulasi sudah terjadi sejak abad pertama terus akan makin menghebat selain waspada kita ada penghiburan masa tribulasi masa aniaya itu sudah dialami gereja yang mula-mula dan mereka bertahan hingga saat ini gereja maka kalau pun nanti akan masa tribulasi yang lebih keras lagi yang menekan kita umatnya yakinlah gereja akan tetap bertahan hingga kesudahannya itu yang ditulis di kitab wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga barang siapa setia dia akan peroleh mahkota barang siapa setia dia akan peroleh mahkota barang siapa setia dia akan boleh mahkota yang lain-lain kita waspada namun sekaligus juga penghiburan bahwa sekalipun penganayaan menghebat kita akan tetap Allah peliharakan dan membuat kita semakin beliat untuk memberitakan injil kerajaan Allah mengapa demikian sebab di matius pasal yang ke 24 ayat 3 sampai 14 itu berbicara tentang tanda-tandanya dan salah satu tanda yang terakhir injil diberitakan tetapi supaya kalian tidak penasaran tanda-tandanya saya akan bahas secara cepat matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 cepat secepat mungkin ketika Yesus duduk di atas bukit yaitu datanglah murid-muridnya kepadanya dan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia kata mereka katakanlah kepada kami bila manakah itu akhir jaman akan terjadi apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu tanda-tanda ini diperingatkan supaya kita tidak gampang disesatkan yang pertama dikatakan sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah mesias dan mereka menyesatkan banyak orang kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang namun berawas jangan kamu gerisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan kempah bumi di berbagai tempat akan tetapi semua itu barulah permulaan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa-bangsa karena namaku dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan karena makin banyak bertambahnya keturhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat dan Injil Kerajaan ini diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sudah itu karulah tiba kesudahannya jadi disini dikatakan yang pertama akan dikatakan tadi disebut katanya Mesias Mesias palsu sebab banyak orang akan datang memakai nama aku berkatalah aku oleh Mesias dan menyesatkan banyak orang saya mau kasih tahu teman-teman sekalian bahwa Mesias palsu sudah dimulai sejak abad pertama ketika saya masih mahasiswa tahun 80-an Sun Myung Moon dari Korea mengatakan dirinya adalah Mesias David Kores dari brand David yang akhirnya bunuh diri masalah di Waco di Amerika serikat sana mereka dia mengaku Mesias dan mengajak seluruh umatnya bunuh diri di Swiss solar pengat dia percaya kepada akhir jaman melalui penyembahan kepada matahari Yesus datang dengan pesawat uang angkasa bunuh diri masak dan sekarang kalian pas padai camkan baik-baik cari di Facebook cari di ini gambarnya bagus saya sayang tidak screenshot yaitu gereja Tuhan yang maha kuasa video-videonya bagus puji-pujianya bagus pemujinya cantik-cantik semua kalian lihat di Facebook dia datang dari China baru 2 atau 3 tahun ini dia mengaku pemimpin dia seorang perempuan adalah Mesias jadi Mesias itu Mesias palsu sudah datang sejak gereja yang mula-mula pertengahan abad pertengahan mula-mula pertengahan hingga sekarang Mesias palsu tetap datang yang kedua tentang perang dikatakan tadi perang antarbangsa kamu akan mendengar deru perang dan berita perang jadi perang sudah terjadi sejak abad pertama perang dunia 1 perang dunia 2 perang antarbangsa sekarang masih ada Armenia dan lawannya perang tetap terjadi ini yang membuktikan buat saya pemahaman amin lebih akurat karena apa perang setelah terjadi sesedang terjadi dan akan tetap terjadi mesias palsu telah terjadi sedang akan pernah terjadi sedang terjadi dan akan tetap terjadi apalagi kelaparan gempa bumi bencana alam jadi kalau misalnya baru ada oh Aceh gempa bumi wah ini ketatangan Tuhan sudah dekat sejak dulu juga demikian ya kelaparan juga demikian maka kalau kalian baca di kitab ada penunggang kuda warna kuning perwarna kudang warna merah dan seterusnya itu berbicara hal ini bukan yang ditapsirkan literal dan apalagi siksa dan aniaya siksa dan aniaya terjadi pada zaman para rasul polikarpus direbus ya Markus ditarik kuda Thomas ditombak di India orang-orang Kristen jadi umpan singa jadi obor perapian di China sebelum era keterbukaan ini orang Kristen tengah malam kalau ketahuan Kristen dibawa keluar dari rumahnya dipendam di salju di penjara suruh makan kotoran temannya itu terjadi kalian boleh baca novel judulnya The Lily of The Thorn of the Lily ya jadi tetap sedang terjadi pernah terjadi sedang terjadi dan akan tetap terjadi murtad dan kebencian apakah baru sekarang baru nanti sejak awal sudah ada permurtatan sudah ada pemencian nabi-nabi palsu dan penyesatan juga sejak awal jadi saya mau katakan hal itu tetap terjadi sampai nanti puncaknya kedatangan Kristus yang kedua kalinya jadi kita jangan sibuk untuk meramal-meramal orang yang mengatakan ini pasti ini pasti tanggal sekian pasti itu salah karena Tuhan Yesus berkata hanya Bapak yang tahu seperti teks-teks yang saya sampaikan ini ya tidak perlu mengetahui kata Tuhan Yesus di kisah Rasul 1 dan 7 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun malekat di surga pun tidak anak pun tidak apalagi pendeta gegabah sekali dia berani meramal-meramal yang untuk paling kencang hari ini adalah saksi Jehova dan Advent dalam meramalkan hal-hal seperti ini anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga seperti pencuri tidak ada yang duga dan di teks yang mengatakan seperti zaman Noh kawin mengawinkan makan dan minum artinya apa everything goes as usual tetapi saat itu juga Tuhan bisa datang jadi Yesus bisa datang setelah saya kotbah ini atau sebelum kotbah saya selesai atau besok atau seribu tahun lagi atau lima ribu tahun lagi tetapi janji Tuhan jelas bahwa Yesus akan datang kata segera artinya Tuhan tidak akan menunda-nunda namun menunggu kekenapannya oleh karena itu teman-teman apa yang harus kita lakukan dalam menyambut kesempurnaan kerajaan seribu tahun ini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini yang harus kita lakukan kita tetap berjaga-jaga kita tetap waspada namun saat yang sama kita dihiburkan kalau gereja dipelihara pada masa lampau maka Tuhan akan menjaga gerejanya pada masa sekarang dan masa yang akan datang kalau para rasul tetap memberitakan injil para penginjil tetap memberitakan injil maka kita tetap harus bekerja dan memberitakan injil dan kita bertanggung jawab atas yang Tuhan berikan jangan sampai kita sibuk mikirin yang akan datang kita lupa menggunakan talenta yang Tuhan berikan dan satu saat seperti di Matius pasal 25 1430 Tuhan akan tanya talenta yang diberikan kepadamu ini Tuhan engkau memberikan aku 5 talenta ini beruntung 5 talenta ya ini Tuhan engkau memberikan aku 2 talenta ini untung 2 talenta jangan sampai kita menyembunyikan talenta kita karena kita sibuk ngitung waktunya ya Tuhan mengingatkan kepada kita bekerjalah selama masih siang dan nantinya kita sama seperti hamba yang setia yang memberikan 5 talenta hasil yang diberikannya setelah mengerjakan apa yang dilakukan akan talentanya itu yang menjadi kerinduan kita semua dan Tuhan akan berkata well done my son baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar apa talentamu tembangkan apa kesempatan yang Tuhan berikan lakukan beritakan injil kepada orang yang kalian kasihi yang belum mendengar injil dan Yesus berkati kita sekalian mari kita seraya mata kita menghadap ke langit menanti kedatangan kesempurnaan kerajaan seribu tahun saat yang sama kaki kita menjejak bumi untuk melakukan mendat mandat yang Tuhan berikan beritakan injil bagi seluruh makhluk Tuhan Yesus berkati kita sekalian amin dan ini adalah buku-buku yang saya rekomendasikan kalau kalian ingin belajar tentang akhir zaman ini buku yang saya anjurkan dan hindari buku-buku yang menyesatkan seperti ini jadi film yang kalian tonton left behind yang kemarin cukup laris itu itu berhaluan premil dan membuat orang hidup tidak lebih bertanggung jawab saya kembalikan kepada MC jika ada pertanyaan ada pertanyaan kembalikan 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 Tidak ada pertanyaan, kalau tidak saya akan tutup dalam doa. Cukup Bang Yones. Akan kepastian bahwa Kristus pasti datang dan Tuhan tidak menunda-nunda hal itu. Namun kami masih diberi kesempatan. Dan, Kristus belum datang hingga saat ini, kali kedua, Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kami untuk berperan di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kesetiaan, kekuatan untuk mengemban apa yang Tuhan mandatkan bagi kami untuk bergiat memberitakan Injil, untuk hidup bertanggung jawab di dalam kerajaan mulia Allah. Dan biarlah kami setia kepada panggilan kami, setia mengupayakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kali kelak ketika Tuhan datang menanyakan hal itu kepada kami, kami mempunyai keberanian datang kepadamu. Inilah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hambamu berhenti berbicara, suara hambamu tidak akan terdengar lagi, namun roh kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan mendengarkan keberanian firman-Mu ini bagi setiap kami. Ambuli kami ya Allah, jika dalam mendengarkan firman-Mu dari sikap kami yang tidak berkenan di matamu, ambuli juga hambamu, jika dalam nyampaikan keberanian firman-Mu dari sikap hambamu yang tidak berkenan di matamu. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami beritakan, dan yang kami nantikan kedatangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.